Bagi Anda penyuka tampilan modern, rumah bergaya minimalis mungkin sudah terasa umum. Tak ada salahnya menerapkan gaya kontemporer yang juga memiliki sifat timeless. Anda bisa memadukan gaya kontemporer dengan nuansa tropis yang menyegarkan, seperti rumah yang terletak di wilayah Bekasi ini. Dari luar rumah, perpaduan antara gaya kontemporer modern dan nuansa tropis diwakilkan dari bagian fasad berikut. For your information, fasad ini bukan terbuat dari material kayu, namun berasal dari wood plank yang memiliki daya tahan cukup baik terhadap cuaca ketimbang material kayu. Memasuki dalam rumah, hal unik terlihat pada area pertama, di mana terdapat area makan dan area dapur. Area makan masih menonjolkan kesan natural berkat penggunaan material kayu jati bekas pada furniture-nya. Menariknya lagi, meja dan kursi makan ini sengaja dipilih berukuran panjang agar dapat menampung banyak orang sekaligus. Pada area ini, pemilik sengaja membuat high ceiling dengan adanya jendela di bagian atas sebagai pencahayaan alami di siang hari. Untuk menyiasati kekosongan high ceiling ini, pemilik menambah lampu berukuran panjang dengan desain yang kental bergaya kontemporer. Tak jauh berbeda dengan area dapur, material kayu palet bekas ini mampu memberikan sisi menarik pada area ini. Apalagi ditambah dengan adanya breakfast bar yang diisi dengan kursi bar berbeda-beda agar tak terlihat monoton. Beranjak ke area kamar yang melewati sebuah lorong dengan pilihan warna abu-abu pada dindingnya membuat area ini terasa nyaman untuk beristirahat. Penataan pun terbilang cukup simpel dengan adanya area tidur dan area walking closet yang dibiarkan menyatu. Pilihan material pun masih sama, yaitu kayu yang masih bisa kita lihat pada bagian tempat tidur, side table hingga lantainya. Sementara itu, area kerja sengaja diletakkan di dekat jendela agar memiliki pencahayaan yang cukup di siang hari. Untuk furniture-nya, material kayu tampil eye-catchy karena dilengkapi kursi kerja berbagai motif ini. Nah, agar merasakan nuansa alami di rumah, pemilik menyediakan area bersantai di belakang rumah. Area santai ini cukup unik karena disusun dari kayu palet pada bagian bench yang kemudian dicat warna hitam. Tak hanya itu, meja pun terbuat dari kayu palet bekas yang ditambah kaki bermaterial besi sebagai penopangnya. Sembari bersantai, pemilik pun dapat menikmati kesejukan di area ini dengan adanya taman dan kolam renang di sini. Menarik ya? Beranjak ke lantai dua, terdapat kamar anak bernuansa warna biru sesuai kesukaan warna si anak. Perpaduan warna biru dan merah pada lemari membuat area kamar ini lebih hidup. Uniknya, pemilik sengaja membuat bunk bed agar bagian bawahnya dapat dipungsikan sebagai area belajar dan storage mainan si anak. Selain itu, kesukaan si anak terhadap permainan Lego diwujudkan dalam bentuk lemari berikut. Sebagai aksen dekoratif, pemilik menambahkan karpet dan beanbag di area ini dengan warna senada. So, itu keseluruhan rumah bergaya kontemporer dengan sentuhan natural. Terima kasih telah menonton!